Jodoh sudah ditetapkan, mengapa harus tetap dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga ada dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan berkah oleh Allah SWT ya, amin insya Allah Jodoh itu kan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tapi kenapa kita harus tetap mencarinya? Bukannya kalau dia untuk kita, dia akan datang pada kita tanpa harus mencari Jodoh, maut, rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT Bahkan semua memang harusnya kita pasrahkan pada Allah SWT Tapi kita juga gak boleh lupa untuk tetap berusaha mendapatkannya ya Ingat ya, takdir terbagi menjadi dua, yakni mubram dan mu'alak Takdir telah ditetapkan oleh Allah, tapi ada pula yang berubah sesuai dengan kehendaknya Jika Allah menghendaki, ya bisa saja takdir itu berubah ya Maka ketika Anda merasa sulit jodoh, bukan berarti jodoh yang sudah disiapkan ini belum datang Tapi bisa jadi karena Anda memang belum mengupayakannya Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berusaha, bukan pasrah begitu saja Salah satu cara mendekatkan jodoh ya dengan mengetuk rahmat Allah sang maha pemberi jodoh Dan untuk mengetuk rahmat Allah, untuk mendapatkan ketetapan jodoh yang baik adalah dengan berdoa Doa sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu doa batin dan doa dohir Doa batin adalah doa yang kita panjatkan di sepertiga malam setelah sholat Doa dohir adalah doa yang kita upayakan Doa dohir ini upaya manusia untuk mendekatkan pada tujuan yang ingin dicapai Misalnya mendekati seseorang yang ingin Anda jadikan jodoh Gak bisa kalau kita diem aja di rumah terus berharap jodoh datang sendiri di hadapan kita Kemudian kita tiba-tiba dilamar dan menikah Kita harus berusaha memantaskan diri, menyiapkan mental dan fisik Kemudian memperluas pergaulan yang baik agar jodoh yang datang adalah orang yang baik juga Lalu kalau kita sudah berusaha keras tapi kok jodoh belum datang juga ya Mbak Lestari Bahkan orang yang sudah hampir menikah dengan saya malah memutuskan hubungan Itu bagaimana? Nah, kalau mengenai ini bisa ada beberapa kemungkinan ya Bisa jadi karena Allah ingin menunjukkan bahwa orang yang hampir kamu nikah itu bukan orang yang baik untuk kamu Atau bisa jadi memang ada orang yang sengaja menutup aura jodoh kamu Membicarakan aura jodoh ini juga sangat mempengaruhi Karena aura jodoh yang belum sefrekuensi dengan calon jodoh ini menyebabkan gagalnya suatu pernikahan Meski sudah sama-sama suka ya, sudah setuju ke dua pihak keluarga Tanggal juga sudah ditetapkan, tapi ada saja penyebab gagalnya pernikahan Nah, ini tanda bahwa aura jodoh Anda ini tertutup Jadi, meski jodoh sudah ditetapkan, tapi ada hal-hal yang membuat jodoh ini gak segera datang Pertama, karena Anda gak usaha Anda gak berdoa Kedua, karena aura jodoh Anda masih tertutup Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya Silahkan untuk Anda yang ingin konsultasi bisa hubungi nomor di layar Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb